Rempang ini kalau mau maju, memang harus ada investor. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau PKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, datang ke Rempang. Ia pun terjun secara langsung untuk menemui warga dan mengutarakan alasan adanya investor. Di momen tersebut, Menteri Bahlil langsung diteriaki oleh seorang emak-emak. Momen itu teragam saat Menteri Bahlil menyampaikan pidatonya di depan rumah tokoh masyarakat Rempang, Garisman Ahmad, pada Senin 18 September 2023. Menteri Bahlil mengungkap isi pertemuannya dengan tokoh masyarakat tersebut pada minggu malam kemari. Ia menyebut kedatangannya untuk berdiskusi dan menjelaskan terkait investasi di Rempang. Menteri Bahlil menyebut bahwa tak ada di negara manapun, baik provinsi ataupun kabupaten yang maju hanya karena dibiayai dari APBD. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa Rempang bisa maju dengan adanya investor. Pernyataan itu pun langsung mendapat penolakan oleh seorang warga. Seorang emak-emak langsung berteriak bahwa dirinya tidak setuju atas hal tersebut. Selain itu juga terdengar suara riuh dari warga yang menyatakan tak setuju. Mendengar hal ini, Bahlil mengakui kedatangannya menemui warga Rempang karena ada niat baik. Lebih lanjut, ia mengatakan apabila ada investasi masuk akan ada lapangan pekerjaan hingga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bahlil juga menjejikan adanya pendidikan yang menjamin untuk para anak-anak di Rempang. Dalam resumsi kami, saya jelaskan tentang investasi. Bapak-Ibu semua tahu bahwa tidak ada negara manapun, tidak ada provinsi manapun, tidak ada periode kota kabupaten manapun yang maju itu hanya karena dibiayai lewat APBD. Tidak ada. Sampai orang tua kita ini, bila saya kembali barang, anak menteri, Rempang ini kalau mau maju, memang harus ada investasi. Ya, nanti Ibu sampaikan kepada orang tua ya, hingga aku menjelaskan kepada orang tua. Ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, niat saya ini baik. Makanya saya dapat. Jadi, kalau investasi masuk, pasti ada panggungan pekerjaan. Pasti ada pertumbuhan ekonomi. Anak-anak di sini yang mau bekerja sesuai dengan pendidikannya, monggo, silahkan. Yang mau sekolah baik-baik, kita seluruhkan. Supaya mereka mengelola di industri. Yang mau bertanggung, mau melayang, silahkan cari ingat banyak-banyak, supaya hasilnya dibeli oleh perusahaan untuk kesempatan kerelawannya. Terima kasih. Selamat menikmati